Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Ok, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua Ok, cikgu ucapkan selamat datang buat semua guru dan pelajar Yang setia mengikuti pembelajaran biologi pada malam ini Bagi yang baru menyertai pada malam ini Cikgu juga ucapkan selamat datang Alhamdulillah, persiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online percuma Yang dibawakan oleh Akademi Youtuber Dengan kerjasama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Bermulanya percuma selamanya percuma Sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini Eloklah kiranya kita mulakan majlis ilmu kita Dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah Amin Amin Ya Rabban Alamin Ok, sebagai pengenalan Cikgu memperkenalkan diri cikgu Nama cikgu ialah Cikgu Anizan Binti Ismail Daripada SMK Bukit Rambai Melaka Dan hari ini kita akan bersiaran di channel Cikgu Chong Selaku presenter kita malam ini Jadi terlebih dahulu Cikgu ingin memperkenalkan buru-buru yang berada di konti Malam ini selain daripada Cikgu Chong Sebelum itu Cikgu Chong mengajar di sekolah SMJK F Maria Convent Ipoh Perak Jadi Cikgu Chong sebagai presenter Dan kita ada selain daripada Cikgu Chong Ialah Cikgu Salasya Daripada SMK Datuk Sulaiman Batu Pahat Johor Selaku host controller Dan Cikgu Ilani Daripada SMK Bandar Damai Perdana Selangor Sebagai pemerhati malam ini Jadi musim PKP ini Meskipun anda belajar dari rumah Tuisyen online percuma ini Tetap berjalan seperti biasa ya Jadi pelajar semua boleh merujuk iklan-iklan tuisyen Setiap hari di Telegram eDidik Junior Jadi kamu boleh dapatkan jadual tuisyen Bagi semua subjek SPM yang kamu ambil Okey rugi ya kalau tak join Jadi sebelum kita teruskan kelas tuisyen biologi ini Ingin saya ingatkan semua pelajar dan penonton Yang ingin menghantar komen Sila gunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian Untuk tontonan umum Dan hanya menggunakan ruangan chat Untuk bertanyakan soalan dan kemuskilan Serta menjawab pertanyaan guru dengan pantas Memandangkan anda semua adalah calon-calon SPM Jadi semua kena fokus ya Jangan lupa mengikuti kelas live ini sehingga selesai Juga diingatkan link CD penyertaan akan diberikan di penghujung kelas ini Jadi sila ambil perhatian Link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live Kod akses juga akan diberikan Jadi untuk itu pelajar digalakkan Mendaftar email e-didik Agar memudahkan anda untuk mendapatkan sijil Pada semua kelas yang anda sertai Di tuition percuma IU ini Jadi untuk mendaftar email e-didik Kamu bolehlah merujuk di telegram e-didik dunia Jadi malam ini kita akan menyambung semula sesi ulang kaji Jadi tanpa melengahkan masa Cikgu menyerahkan sesi live kita ini Kepada presenter kita iaitu Cikgu Chong Dipersilakan Hai murid-murid semua Boleh dengar saya Can you hear me? So kelas untuk malam ini Saya akan jalankan dalam dui bahasa Untuk Untuk Benefit lah untuk Murid-murid yang menjalankan Mengadakan pembelajaran dalam DLP Dan juga untuk yang Dalam Pengantar bahasa-pengantar bahasa Melayu Okay So hari ini saya akan Mengupas ya So I'm going to Discuss mitosis and meiosis Saya dapati ya Daripada kelas-kelas Biology ya Yang Lepas ya Yang cikgu Cikgu Elani ada present Cikgu Salasya Okay Cikgu Zaino Ramai murid yang sudah Dapat Content ya Yang Begitu mendapat satu Apa pengetahuan yang Begitu padat Tentang mata pelajaran Jadi sebenarnya Murid-murid dah tahu ya Tentang topik ini Jadi untuk malam ini Saya tidak akan Pergi secara mendalam So I will only like Compare Okay So I'm going to Give you a method How to remember For example Kalau saya beri satu soalan Beri satu soalan Bagaimana anda tahu Yang ini ialah Mitosis Ataupun meiosis Ya Sebab saya dapati Kan ramai murid Dia confused Tentang yang itu Betul tak Cikgu Cikgu Ya Ramai murid yang macam Rasa bila nampak soalan Macam tak boleh Menjawab Dia tak tahu Yang ini mitosis ke Ataupun meiosis Jadi dia Macam Orang kata apa Apa Confused Ya Faktanya semua dah tahu Okay Fakta mereka dah tahu Tapi macam mana Apply apa yang mereka Belajar itu So for tonight So I would like to Highlight Ya Sedikit perbezaan Tentang mitosis Dan meiosis Dan juga bagaimana cara Untuk mengenal pasti Itu ialah mitosis Ataupun meiosis Alright Okay Cikgu cikgu semua Suara saya clear tak Boleh dengar ke Okay boleh dengar Cikgu Chow Okay Jelas ya Okay So saya akan mula Okay pada Saya mula dengan I try my This Okay So inilah tajuknya Apakah Bezanya Okay So Saya nak Anda tahu Dan Tonight Your highlight Of the lesson Is to find out How do you recognize Mitosis or meiosis Okay Alright Okay Now Here Ini ialah guru-guru Biologi Panitia Biologi Untuk Akademi Youtuber Okay So kita Akan bergiliran Untuk memberi Beri siaran Bersiaran secara bergiliran Untuk topik-topik tertentu lah Jadi murid-murid semua Harap boleh Stay with us lah Okay Setiap hari Isnin Pukul 9.30 malam Okay So ini present Profile saya Dengan sedikit Sedikit latar belakang sahaja Okay Saya mengajar di SMJK Abamera Convert Ipoh Okay Major saya ialah Biologi dan Bahasa Inggeris Dan pengalaman mengajar Selama 28 tahun Okay So hari ni Structure of today's lesson Okay So saya buat dalam bentuk Gambar Raja Supaya anda senang ingat Jadi saya akan Mengupas I'm going to revise On mitosis Dan juga tentang Tips-tips untuk meiosis Okay So mitosis, meiosis Saya nampak anak murid saya Ada beberapa orang di situ Ya Okay Hi girls Okay So nice of you to join my class Okay And then Yang paling penting ialah Apakah kontrasnya Bezanya Okay Apakah beza antara mitosis dan meiosis Macam mana nak mengenali Okay Dan juga akhirnya Kita akan cuba Beberapa soalan Alright Okay So apa akan saya pelajari Pertama sekali Apa itu mitosis Ciri-ciri Or the characteristics Okay And also the kepentingan Atau significance Apakah pentingan Apakah pentingan mitosis Okay Dan juga untuk meiosis Apakah ciri-cirinya What is the Characteristic And also the kepentingan Ataupun significance Okay Lepas tu perbandingan Okay So similarity I will not touch Similarity Mungkin tak ada Cukup masa Saya akan terus menjurus Pada the differences Perbezaan Okay How to recognize It is mitosis Or meiosis Okay And lastly We try some Soalan-soalan Clone Okay Clone SPM Soalannya Macam format SPM Alright So let's try Okay let's start With mitosis So anda dapat Lihat di sini Mitosis Ialah satu Pembahagian sel Satu proses Pembahagian sel Yang menghasilkan Dua anak sel Yang deployed Okay Deployed Debris symbol 2N Maksudnya Deployed ialah Full set Of Of kromosom Okay Setiap organisma Mempunyai Pembilangan Kromosom yang tertentu For example Humans Okay berapa 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 Kromosom Boleh anak-anak Type di situ Berapakah kromosom Untuk Murid Apa murid Untuk manusia Okay Setiap sel kita Ada berapa kromosom Okay Anda mesti Halfan nombor itu tau Yeah You have to know The number What is the number Can you just type there Okay I will come back You nakikah Nanti nampak Sekarang tak nampak Tak nampak lagi kan Sebab kita ada lag sikit kan Oh sudah ada jawapan Sudah ada jawapan Banyak jawapan 46 46 Ya betul Betul 46 Deploy untuk Untuk manusia 46 Okay 2N ialah 46 Bermaksud Kalau N ialah 23 lah Okay So yang jawapan 46 Itu betul Tapi yang hasil mitosis itu Dia akan menghasilkan Anak selnya Ataupun We call it daughter sel Yang sama dari segi bilangan Jadi kalau sel awal itu Yang nampak saya punya Ni mouse ya Nampak ni mouse Kalau sel indok Ialah 2N Okay The parent cell is 2N So the daughter cells Will also have The same number Of kromosom Okay Dan identical Dia punya cirinya Akan sama Okay In terms of number And also in terms of The characteristic Okay So ini berlaku Di somatic cell Somatic cell ialah Semua cell di dalam Badan kita Yang tidak terlibat Dalam pembiakan Secara sex So all the cells In our body That is not used For sexual reproduction That means All the cells That is not your Sperm Or your ovum That is somatic cell Okay So this is Somatic cell Is carried out Somatic cell carries out Mitosis Okay Nah kepentingan mitosis Ini kena ingat Okay So Menambahkan bilangan Untuk tujuan pertumbuhan This is how you grow Alright You started off as a baby You're not this big size So you have to grow In terms of the number of cells So how do you grow Your number of cells increases So How do you increase The number of cells You have to tambah Alright One cell becomes two And then from two cells Becomes four This is through mitosis Okay Then Menghasilkan cell baru Untuk menggantikan Sel yang rosak So kadang-kadang Kita akan mungkin Cedera Okay Cell kita akan rosak Jadi untuk menghasilkan Cell baru Untuk menggantikan Cell yang rosak Okay To replace date Or damage cells Alright Okay Next one Ini merupakan Mitosis merupakan Satu kaedah Di mana setengah Haiwan Okay Boleh menggantikan Bahagian badan yang hilang Contohnya yang terpotong Ya Berikan contoh kan Ingat tak ada apa Cicak ya kan Betul tak Cicak ya Bahagian Bahagian ekornya Bahagian ekornya Dia mutaputus So bila mudaputus Tak apa Dia akan tumbuh Balik Okay That is regeneration Sama juga untuk Tapak Sulaiman Starfish Okay And also Earthworm Ataupun cacing tanah Alright Okay Lagi satu ialah Merupakan satu kaedah Di mana sesetengah Organisma Unicell Contohnya Bakteria Dan sebagainya Menjalankan Pembiakan Aseks Okay This is how they reproduce This is the method Cara di mana dia boleh Menambahkan bilangan selnya Dengan cara Mitosis Ya Dan dia menggunakan Method itu dipanggil Binary fission Ataupun belahan kedua Jadi maksudnya Satu sel menjadi dua lah Okay Dengan Ertikata yang Sangat-sangat mudah One cell becomes two Okay It's the simplest way Right To talk about it Okay Now Let's go to the next one Eh Mana dia Dia tersekat Oh sorry Sorry Okay Ertikata Tak jalan lah Saya punya ni What happened lah Okay mungkin saya kena Semula ya Let me go through this again Sorry where is it Now I'm going to meiosis Alright So saya akan Tadi tersekat sekejap Okay now meiosis Alright Now meiosis Now meiosis You can see from here One cell Alright And ini berlaku di dalam gonad Okay Okay Sebelum tu saya Berikan dia punya point dulu Proses pembahagian saya Menghasilkan empat anak Cell haploid Okay Jadi hasilnya Mesti haploid Okay Apa maksud haploid Okay Haploid tu berapa kromosom Kalau untuk manusia Okay So nak bagi tanya murid-murid di situ Yang di luar Di audience kita Kalau haploid tu Maksudnya ada berapa kromosom Kalau Ialah cell manusia How many Kromosom Will a haploid cell have For human Okay Sudah jawapan kan Okay Dah ada jawapan Banyak sekali Banyak jawapan Semua jawapan 23 Ya betul Ya that's why I see Ya betul lah Sangkaan saya Memang murid-murid Sudah pandai Dan sudah tahu Jadi fokus malam ni Bagaimana nak membezakan Ya Teori semua anda sudah tahu You know all the theories But how do you apply that For questions Okay So we will go on So in English Process of cell division Which produces Four haploid daughter cells Which are different Perbezaannya dari segi Anak cell yang dihasilkan itu Dipanggil daughter cells We have a special name for it Okay Supaya fikirkan Apakah nama untuk Daughter cell yang dihasilkan Melalui meiosis Okay Nak Murid-murid semua Type dalam chat di sana They are different In chromosomal number Jadi bilangan Chromosomnya bukan lagi 46 But they have already Become 23 And also the genetic composition Maksudnya Apakah gene yang ada Di dalam itu Whatever gene that is In the daughter cell Will be different Compared to the parent cell Okay And this one happens In gonad Gonad is organ Pembiakan Okay Jadi untuk manusia Organ pembiakan ialah Untuk lelaki ialah Testis Untuk perempuan ialah Ovary Okay Untuk tumbuh-tumbuhan Ialah enter Right Enter dan juga untuk Yang bahagian bertina Untuk tumbuhan Ialah ovary Okay So this process Meiosis Berlaku di dalam Gonad So apakah nama Okay Saya belum dapat lagi Jawapannya Apakah nama Untuk Cell We call it Anak cell Ataupun Daughter cells Yang dihasilkan Melalui meiosis So meiosis Produces that Daughter cell It has a Specific name What is the name For the daughter cell What is the hasilnya The product Of meiosis What do you get At the end Of meiosis What's the name Of the anak cell Okay Anyone Anyone Just looking Cell gamit Ada jawapan ya Ada jawapan Cell gamit Daripada T1 bin Yes Betul Yes you are right Yeah pandai Oh yeah Betul-betul So gamit So you have 4 Meiosis 1 Ada dua Peringkat Meiosis 1 Meiosis 2 And you get 4 haploid gamits At the end Of the process Okay let's go on Significance Okay Just revise a bit Barulah anda ingat Kena cungkil balik Pengetahuan Murid-murid semua You have to remember back So the process Of meiosis The importance Is to Produce gamit Because Meiosis is just For sexual reproduction Okay It is to produce Your sperm And the What's the other one Ovum All right Sperm and ovum Ataupun pollen grain And the embryo Okay Sorry The ovum Okay Ovum Ovum Sorry Untuk penghasilan Untuk menghasilkan The next generation Melalui pembiakan Secara sex Okay So second one Kementerian Yang kedua Mengurangkan bilangan Kromosom Dalam gamit Kepada separuh Daripada asal Ini adalah penting Sebab kalau dia Memang 2N Kalau dia punya sperm Sudah 2N 46 Kromosom Dan ovum Juga 46 Jadi selepas Persenyawaan Kita akan dapat Berapa tu 46 Campur 46 Kita akan dapat 92 kromosom Okay Kalau 92 kromosom Itu sudah menjadi Tidak normal Jadi untuk anak Anak Untuk manusia Tak boleh jadi 92 kromosom Mesti 46 sahaja Jadi dia perlu Diseparuhkan dahulu Sebelum Persenyawaan So before fertilization You have to Half the number Of kromosom Okay So that's number 2 Okay Oh betul lah Ramai yang letak Gamit Betul Okay Yang ketiga Mengekalkan bilangan Kromosom Deployed dalam Generation yang seterusnya So The next generation You will have The same number Which is 46 So the earlier generation Is The parent is 46 In the cell But when they want To produce Dia kena dapat 23 Untuk daripada Bapa 23 daripada Ibunya Lepas tu persenyawaan Then you will get 46 pada anak Jadi dia akan Mengembalikan bilangan Kromosom yang Normal Dalam generasi Yang seterusnya In the next generation You have the same Number of kromosoms Okay Right Let's go on Now this Is one of Number 4 Is a very important Feature Which is Dia menghasilkan Variasi genetik Maksudnya Daughter cell Daughter cell Hasil daripada Meiosis Will not be the same As the Parent Jadi dia mempunyai Perbezaan dari Segi ciri-ciri Okay So this is what You already know Alright Now let's look at The processes Saya nak bagi Macam mana kita Nak berikan Kalau soalan Perlukan anda Menerangkan Okay First of all Number 1 Number 2 Ini ialah Pelakuan kromosom Kalau soalan Minta pelakuan Kromosom Anda mesti Sebut yang ini Apa yang berlaku Kepada kromosom Okay Anda tak perlu Sebut tentang Apa jadi Kepada The nuclear membrane Okay Nuclear membrane He menghilang Nucleolus Disappear Sentral bergerak Ke kutub Yang bertentangan Itu bukan Pelakuan kromosom Ya Kadang-kadang soalan Anda perlu Berikan perhatian Tertentu So pelakuan Kromosom Bermaksud Soalan itu Memerlukan anda Talk about The chromosomal Behavior Just talk about The chromosome Okay Not only to talk about The spindle fiber Which is the Gentian gelendong Ya Okay So Ini ialah Untuk profasa So kita nampak Dia macam Bentuk X So I always tell The students Okay X shape X shape Bentuk macam X ini Ini maksudnya Dia sudah Bersedia Untuk Metafasa Okay Bila dia sudah mereplikasi You find that you have Two sister chromatid You call it Chromatid kembar Yang terikat pada Bahagian tengah Is called Centromia Okay now Metafasa Is a very easy Fasa to remember You will find that They all line up In a straight line Ya Dia akan Tersusun in a single row Okay Dalam satu baris Di bahagian tengah itu Dia panggil Metafase plate Or equatorial plane Ataupun Sata Katulistiwa Okay dalam bahasa Melayu Okay the Spindle fibers They are attached To the centromia Jadi dia akan Melekatnya Kepada centromia itu Okay so tak boleh Tulis ya Saya tak boleh tulis Di dalam slide ini Okay tak apa So ini ialah Ini ialah Apa yang jadi Dalam metafasa So profasa Metafasa Is the next one Centria pula akan Bergerak ke Kutub sel yang Bertentangan They already Reach the Opposite pole Of the cell Okay that's Metafase We're talking about Mitosis Next one will be Anaphase And then after that Is telophase Now anaphase Sangat-sangat penting Anda lihat bahawa Chromosomnya Macam berpecah Tadi kita nampak X kan So sekarang kita nampak The dua Chromatik itu Chromatik yang seiras Akan berpecah ke bahagian Yang bertentangan They will split Okay Because the spindle fiber They shorten Gentian gelendong Akan mengecut Akan menarik Dan Centromia akan Ber Apa Berpisah Okay Dan sister chromatik Dipanggil Chromatik kembar Betul tak Cikgu Anizan Chromatik kembar Chromatik seiras Chromatik kembar kan Chromatik kembar ya Okay so sister chromatik Chromatik kembar akan Ber Apa Bercerai Okay Move to the opposite Pool of the cell And they form the daughter cells Daughter chromosome Sorry Daughter chromosome So bila sudah pecah It's not considered Half chromosome Okay Jangan Lupa ini ya Saya dapat ni Ramai murid dapat Silap konsep It is Bila sudah pecah Adakah ini Kira sebagai Half per chromosome There is no such thing Called half a chromosome Bila dia sudah pecah Yang chromatik itu Akan berfungsi Sebagai satu Chromosom yang lengkap Okay so You can see that In the beginning Mula-mula dalam cell ini Ada empat Chromosom Bila kita Cell itu Bila melepasi Peringkat anafasa Kita dapat dia Masih ada empat Di kedua-dua bahagian So you can see Four here Four here Jadi dia akan Mengekalkan Dia maintains The same number Chromosom Okay In the beginning You have XXXX4 Double strand Now at the end You have single strand But still Is considered Chromosom Alright okay now Telophase Ialah Fasa yang seterusnya Di mana dia akan Cuba membentuk Dua Cell Right So the daughter cells Will reach the opposite pole Dia akan dah sampai ke Kutub yang Cell bertentangan Dan kromosom Will reform Kromosom akan Membentuk balik Berbenang yang halus Itu dipanggil Chromatin ya Dia akan mengurai Dia akan terurai Tadi dia menjadi terbau Sekarang terurai It goes back to Tiny-tiny strands And the nuclei Will form back Okay Nampak nuclei datang Dah muncul balik The spindle fiber Akan Disappear Okay Gentian gelendong Disappear The nuclear membrane Akan membentuk balik Itu nampak The dot-dot-dot-dot Itu kan Okay So itu secara Ialah bahagian Fasa yang terakhir Untuk Amitosis Okay So at the end You get two cells Which has the same number Of kromosomes Okay That is mitosis Okay So sekarang Satu kinesis follows lah Right Now this is the Kita panggil apa Macam summary lah Okay So metafasa Lihat di sini Gambar aja ni Dia punya Sendromnya bukan dua Gambar aja ni kurang lengkap Kurang tepat Sendromnya satu sahaja Tapi dia lukis dua Two dots Patutnya satu sahaja lah Saya tak boleh Betulkan di sini Okay let's go to Proses meiosis Let's ulang kaji dulu Cikgu Chong Cikgu Chong Kita ada nak bagi code tak Cikgu Chong Oh ya betul-betul Lupa bagi code Ya okay Cikgu Moderator Boleh bagi code Code yang pertama Cikgu Ilani Tolong bagi code Cikgu Ilani Cikgu Ilani Okay Okay Jadi code yang pertama Adalah Sembilan Sembilan Nine Okay Silakan Okay So silakan Mencelah Sorry Saya sudah lupa Saya Laju Saja Laju Saja Macam peluru Okay Banyak benda Saya nak share Macam peluru Bullet train Saya biasa macam tu Saya terus macam tu je Okay So let's look at Proface Alright Proface Oh sudah sekat pulak Okay let me Unshare balik Problem lah Sini I just I unshare And then I share Again Macam mana Sudah sekat Lagi sekali I tak tahu Apa dia jadi Okay lagi sekali Sekarang meiosis Okay let's try this Okay Try Right Okay Nah Proface Alright So again The same thing Permulaannya Chromatin Will shorten Akan melebau Dan juga Memendek Okay Dan Each chromosome Consists of Two identical strands We call sister chromatids Ataupun chromatid kembar Joined at the syndrome So ini sama This is the same as Proface Untuk mitosis Okay setakat inilah Looks like the same Tetapi ada satu Proses yang sangat penting Untuk Proface 1 This is meiosis You will find that Ada peristiwa Yang dipanggil sebagai Pindah silam Crossing over So you find that First of all Synapsis Dulu Synapsis Maksudnya dia pergi Cari partner dia Okay So chromosome yang ini Ini ialah Satu chromosome Dia akan cari homolognya Homolog ialah pasangan dia So when they go together Like this This is called Synapsis Okay Dia akan mencari pasangan Dia duduk Bersama-sama Dan struktur ini Is called bivalent Ataupun tetrad So bivalent Or tetrad Is the structure The synapsis Is the process The process Mencari partner Duduk sama-sama Okay So this is synapsis Tapi apa yang You nampak sekarang Macam you have Four strands Together That's why you call it Bivalent Or tetrad So the bivalent Or tetrad Is referring to The structure Okay So ramai murid Yang selalu confused Okay Lagi satu Now lepas itu Dia akan berlaku Bila akan bertindih Seperti ini It will overlap And then this part Of the chromosome They will break off And join to the other side So you can see The crossing over here Okay Bahagian merah Sudah pergi ke Joined ke bahagian Biru Dan Bahagian merah Is crossing over And they Non-systromatik So dia bukan Dalam chromatik yang sama Tapi dia Macam yang lain punya Okay So the cross macam ni Nampak tak Okay Macam ni So this is crossing over Okay Macam mana dengan Kias mata Lagi ada satu lah Istilah kan So semua murid Okay Cikgu apa beza Kias mata Dengan synapsis Dengan bivalent Dengan tetrad Dengan crossing over Kan Semua confused Synapsis is a proses Cari partner Crossing over Betul-betul Sudah break sini Putus Join balik sana That is crossing over Sudah berlaku What you call Genetic exchange Genetic material Exchange of genetic material Okay Then another one Kias mata Apa itu Kias mata pun Kiasma Kiasma ialah Titik Titik di mana Dua-dua Segment itu Ber Overlap Bertindik Titik itu dipanggil Kias mata Kiasma is Singular Kias mata is plural Okay So ada sedikit Perbezaan dari Segi terma-terma Tersebut Okay So do not use it In the right Cuba cari Cuba cari Kenal pasti Apakah Cara yang betul Okay Then nuclear membrane Lepas itu akan Disappear Okay Dotted line You see the nuclear membrane Akan Hilang sebentar Yeah Then the central Move to the opposite pole And then You find the spindle fiber Will form lah Okay Yang underline itu Ialah perlakuan kromosom Jadi kalau soalan Tanya apakah Perlakuan kromosom Tak payah sebut Nombor 5, 6, 7 Perlakuan kromosom Hanya merujuk kepada Peristiwa yang berlaku Kepada kromosom Okay Right Now next one Metaphase Metaphase You have this Senang nak tengok ya You nampak Kromosomnya Akan mula Tersusun di bahagian tengah Tetapi Dia akan Tersusun macam Berpasangan Two by two Okay But don't write two by two In your essay ya Kita tak Tak ada istilah Panggil two by two Okay Two by two itu Untuk murid-murid Senang ingat sahaja Okay So you say How do they pair up It is actually The homologous Kromosom They pair up And they arrange So mesti letak Perkataan Homologous kromosom Sangat penting ya Jika anda tulis Kromosom sahaja Salah Mesti Homologous kromosom Atau bahasa Melayu Kromosom Hormolog Tersusun pada Satah Katulistiwa Okay So inilah satu gambar Yang lagi satu Sama juga Sebenarnya dia macam Dia punya Satah Katulistiwa Sama ada boleh secara Menegak Ataupun Melintang It's the same thing Kalau you pusing sikit Dia akan nampak macam itulah kan Okay You pusing a bit You pusing 90 degrees You will see like that It is still the same thing Okay So centromia Are attached To the spindle fiber Ini bukan pelakuan Ini adalah apa yang berlaku Di dalam sel Alright Dan juga Okay Anafasa Next one Anafasa Okay So homologous kromosom Sekarang are separated They pull to the To the To the opposite pole Dan kamu nampak ya It is still dalam bentuk X shape Jadi sekarang Pasangannya akan Ber Pisah It is not the Kromosom yang berpisah Tapi pasangannya Berpisah So it is Homologous kromosom Separate and move To the opposite pole Of the cell Okay And now each Kromosom consists Of a pair of Sister chromatic Tied to the centromia So dia memang Macam X shape Dia akan bergerak Dan jangan lupa Di sini Cara bergerak tu Mesti penting juga Centromia bergerak dulu Jangan kromatik Yang bergerak dulu Centromia akan Bergerak dulu Menghala ke Centrior So it is like V V shape Like this Okay You will draw Your kromosom It must be The correct way Don't draw it The other way The centromia Must face The centrior Alright Okay Dan sister chromatica Dia masih belum Pisah Dia masih X shape Dia pergi sahaja Dia pisah dengan Partner sahaja Tapi dalam Kromosom sendiri Dia masih dalam Bentuk X itu Okay So itu Okay Telofasa Last sekali Dia akan membentuk Dua cell Di mana The plasma membrane Akan mencerut Okay So you will have Dua daughter Dua heploid daughter cells Alright And inilah Pelakuan kromosom They arrive at The opposite Post of the cell Each cell contains Half of the number Of kromosoms Alright That means It's already Just now we started With four Right We started with four At the end of Telofase one Remember It is already Heploid Daripada empat Sekarang setiap cell Sudah jadi Dua Okay Ingatlah Ini murid-murid You kena ingat Bila habis Meiosis satu Dia sudah jadi Separuh Already become half Dan Fasa seterusnya Dia akan terus Tekan kekal sama Okay So here Spindle fiber Disappear Alright Nucleolus will reappear And then Nuclear membrane Reforms Akan bentuk balik Alright So this is The telofase one Okay Tapi belum habis Ada lagi satu Satu level lah Meiosis dua Okay let's go on Pro phase two Panjang lah Ya Sebelum kita masuk Kepada meiosis dua Apa kata kita Bagi satu lagi kot Ya betul-betul Kita Bagi satu Sekejap Cikgu Ilami Sila bagi kot Okay Okay Jadi kot kedua adalah Dua Kot kedua adalah Dua Okay Kot kedua Jangan Jangan lupa Isi borang Okay So profasa dua Okay So kita belum habis Okay So sekarang Nuclear membrane Sudah mula Dia akan membentuk Dia akan hilang balik semula So now you see that Setiap cell ini Ada dua sahaja Dulu empat Now you have two You have two Okay So sekarang Dia ada Sudah menjadi separuh Okay Sudah menjadi separuh Alright Lepas itu Wait Okay Sorry Tersekat pula lagi sekali Okay I will have to Share again This one Sorry 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 ya Tak Masalah sikit Perginya Where am I now I am Tell of meiosis Anaphase Delophase Okay Prophase Alright Sini ya G Anak ya Yang background tu ya Anak Anizan ke anak Ilani Dia nak belajar kot Dia pun nak belajar ya rasanya Okay So nuclear line And nuclear membrane disappear Alright Now this is another diagram Showing the same thing Prophase two Spindle fibers will reform Okay Then Spindle fiber will come back And then the central will move Towards composite pose of the cell Okay Metaphase Metaphase you will see that They are arranged Dia akan arranged at the equatorial plane Or metaphase plate Okay Then Dalam bahasa Melayu Chromosom tersusun Pada satang katalistiwa cell Okay Then Centromia Masih terikat ya Terikat pada berbenang glenok Ataupun gantian glendong ya Saya rasa istilah yang baru ni Gantian glendong Okay So this is how it looks like also Jadi kamu nampak Sebenarnya ini macam Sama seperti mitosis Jadi metafasa dua Sebenarnya ada persamaan Dengan metafasa mitosis So it can be actually the same Alright It depends on How many kromosom It started with So metafasa dua Adalah sebenarnya Seperti Metafasa mitosis Alright Okay So let's go on to anaphase Anaphase two Almost ending ya So now they separate Sekarang tadi dia masih X-shaped kan Sekarang dia akan pecah lagi ya Pecah lagi So you get Single strand now Single strand So spindle fibers Will shorten Contract And the sister chromatis Will separate Move to the opposite Pose of the cell Led by centromina Each one is now known As a kromosom Okay So dia bukan separuh kromosom We always remember Bila sudah pecah Dia masih dikira Sebagai sesuatu kromosom So now you have four cells And each cell Will have two kromosoms Okay So here Each cell will have Different genetic composition Because you see Some are red Some are blue And some have a combination Of red and blue Alright Okay They arrive at the post Of the cells Neucleline Neutral reform Alright All these You already know That's why saya akan Pergi laju sikit Alright So each cell Has half the number Of parent cell kromosoms And also Sorry Back And also Each cell now Has different genetic Composition From each other And from the Deport parent cell Okay So inilah background Kamu perlu tahu Ini sebelum anda Jawab soalan Okay So now This is what happens lah Right This is everything Combined in one diagram Prophase Then metafase 1 Prophase 1 Metafase 1 Kita mula dengan Empat kromosom You can see that right Empat kromosom Di mula-mula Deployed Lepas itu Di akhir Meiosis 1 You already get Two in one cell That means Already half Sudah jadi separuh Lepas itu Dia akan sambung Dengan meiosis 2 You continue With meiosis 2 You have Prophase 2 Again Now is the This one The X ini Alright Two strands Splitting So this one Is now another Splitting And then You get at the end Another Tumor cell That means All together Four cells Setiap satu Masih ada Dua Meiosis Okay So this is The overall lah Untuk apa yang jadi Semasa meiosis Alright Okay So mungkin kita boleh Berhenti rehat sekejap Untuk pesanan penaja Lepas itu kita tengok Apa perbezaannya Ya Apa kata Kepada Control host ya Kita berhenti rehat lah Saya sudah cakap Lalu Banyaknya hadiah menarik Menanti anda Wah Kini Akademi YouTuber Mengambil inisiatif baru Di mana Memberikan hadiah-hadiah ini Secara percuma Ya Percuma Kepada anda semua Hmm Bagaimana caranya Dengan mengikuti Kelas tuition online Percuma Akademi YouTuber Sambil mengutip Mata kredit Anda dapat Menukarkannya Dengan hadiah-hadiah Yang menarik ini Tunggu apa lagi Segalanya Percuma Jangan lepaskan Keluang tau Dah dapat Banyak hadiah menarik Takkan Nak lepaskan Keluang Layari www.akademiyoutuber.com Sekarang Untuk maklumat lanjut Ok Nah Sekarang kita datang Ke bahagian ke Yang Untuk highlight ya Ok Cikgu Anizan Ok Boleh saya sambung ya Ok Ok So Alright So kita nak bandingkan Macam mana kamu dah tahu Mitosis Kamu dah tahu Myomeosis Baiklah mana Kita nak Aplikasikannya Macam mana Kita nak bezakan Saya nak bagi Sedikit tips lah Ok Kalau kita bandingkan Satu-satu Biasanya Metafasa dan Anafasa Senang kita lihat Apakah Proses itu So let's look at this Can you tell me Ya saya nak jawapan Dari murid lah Ok Nak jawapan dari murid Inilah proses apa Yang sekarang Sorry I punya Apa jadi Yes Let's look at Sorry Now what happen Is This is one cell Cell 1 Ini cell 2 Ok bagi jawapan Untuk cell 1 Cell 1 di belak kiri Cell 2 di sebelah kanan Cell 1 atau apa Ada jawapannya Ada jawapan Cikgu Anizan Dah ada jawapan Cikgu Jom Haa ok Cell 1 Ialah Metafasa 1 Haa Metafasa 1 Ya betul Ya how to see Macam mana nak tengok Metafasa 1 Senang kan Senang kan nak tengok Ok cell yang pertama tu Kalau metafasa 1 Dia 2 by 2 Ok 2 by 2 Betul Ok Kalau Kalau ya Dia 2 by 2 Mesti metafasa 1 But ia adalah meiosis Ok kalau cell yang kedua Yang sebelah kanan tu Macam mana Cell yang kanan tu Cell kedua tu Metafasa apa ya Ada jawapan Cell yang kedua Cell kedua ada Yes Dia bagi jawapan Metafasa 2 Ok Betul Metafasa 2 Haa Tapi Sebenarnya Kalau dilihat secara On its own lah Kalau saya bagi cell macam ni saja Dia boleh juga Sebenarnya Metafasa Untuk mitosis Boleh juga Ya Kalau dia merupakan Satu cell yang mempunyai Dua kromosom If this is a cell With 2 kromosom only Then it can be Metafase mitosis It can So it depends lah Alright So kalau dia Single 2 by 2 Mesti ialah meiosis Itu metafase 1 Kalau dia Single Dia punya Satu row sahaja It can be Metafase of mitosis Or it also Can be Metafase 2 So that means Metafase 2 And metafase for mitosis Adalah sangat serupa Sebenarnya Adalah seperti Metafase Untuk mitosis sahaja Ok So apakah How do you Explain The pelakuan kromosom So mesti tulis perkataan ni Kromosom Hormolog Kalau metafase 1 Mesti kromosom Hormolog Tersusun Tulis kromosom sahaja Boleh tak agaknya Cikgu Anizan Tulis kromosom Boleh tak Tak boleh Yes Salah 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 Memang salah So untuk yang kedua You boleh kata Kromosom sahaja Betul Tak boleh homolog Untuk yang Sel kedua Tak ada homolog di situ Alright Ok let's look at another one Kita bandingkan Sel pertama di sebelah kiri Ok Sel yang kedua Apakah peringkat yang sedang Dijalankan Sel pertama sebelah kiri Sel kedua di sebelah kanan Hmm Ada jawapan tak Cuba 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 tulis jawapan Sel satu belah kiri Sel dua belah kanan Apakah Kasarnya Hmm Masih menunggu jawapan Belum ada lagi ya Belum ada lagi jawapan Haa Mungkin tengah fikir tu lah Ataupun lain yang lambat Wow Sekali meluru datang Ok So first answer Yang saya Saya sebenarnya sebelah kiri Yang first one tak ada Anafasa satu Ok ramai dapat apa Anafasa Satu Ok Betul Yeah that's why I see Murid-murid semua sudah pandai Ya Sudah tahu Sudah faham dengan konsep dia Sebelah kanan Sebelah kanan tu apa Sebelah kanan Sel yang sebelah kanan tu Anafasa dua Sel kanan So mindi jawapan Haa ada ada Ok betul Nah tapi Yang saya kata juga Dia boleh jadi Anafasa untuk mitosis juga So your anaphase 2 Is actually Something like your anaphase For mitosis It also can be Boleh juga jadi Jawapannya Ok Kalau dalam You see the cell In isolation Ok boleh juga So macam mana Nak huraikan How do you see Now you will see If it separate The pairing Dia punya homolog Yang berpisah Dia macam Yang bentuk X lagi X-X lah dua macam ni That is your anaphase 1 So bila nak sebut You must say Chromosome homolog Berpisah dan bergerak Ke kutub cell Yang bertentangan Didahului oleh Centromia Ok So dari sini Lagi sekali Jangan lupa sebut homolog Kalau tak sebut homolog Minta maaf Sudah salah Ok Ingat lah Sangat penting Satu perkataan Akan membezakan Sama ada you betul Atau salah Ok And then for anaphase lah Anaphase Kita cakap apa yang berpisah sekarang Apa yang berpisah Dia punya ni Apa kan Dia panggil apa Dia punya Sister chromatic Ataupun chromatic Kemba Sekarang sudah pisah So you have to say Chromatic Kemba Berpisah Or sister chromatic Separates And Move to opposite Pose of the cell Ok Led by the Centromia Jangan sebut homolog ya Sudah tak ada homolog di sini Ok boleh ya Ok So sekarang kita jawab Ya Sebenarnya kita jawab soalan Kita bagi lagi Code yang ketiga Boleh 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 Sila Ok jadi code yang ketiga Adalah Sepuluh tolak lima Haa Code ketiga adalah Sepuluh tolak lima Ok Ok betul Bagi mereka fikir sikit Tak perlu bagi tarat Ok sekarang kita jawab Beberapa soalan ya Ok saya nak jawapan Daripada murid-murid lah ya Sekarang kita ada Masa interaksi lah ya Ok saya tak mahu cakap banyak dah Ok soalan kita mula Soalan yang paling Paling mudah Yang objektif dululah Ok so Maaf tak ada tempat Nak type dua bahasa So saya alih bahasa Diagram satu menunjukkan Satu peringkat dalam Sel pembahagian yang berlaku Dia dalam sel manusia Ok so ini gambar dia Alright ok Soalan Apakah peringkat ini Peringkat ini dikenali Sebagai peringkat apa Ok Typekan jawapan Murid-murid semua Oh ada soalan ya murid Haa ada soalan Ok ok Saya tackle soalan dulu Apa beza kromosom Kromatid Dan kromatin Ok So Kromosom ialah satu Nama umum Untuk Apa-apa Bentuk lah ya Apa berbentuk yang Yang mempunyai Jin di dalam tu Contohnya Kromatin boleh juga Dianggap sebagai kromosom Kromatid boleh juga Dianggap sebagai kromosom Tetapi Kromos Kromatin Ialah dalam bentuk Yang berbenang halus Yang belum Menebal atau Belum Menjadi pendek So ini ialah Dalam peringkat Interfasa Interface You notice that you have Chromatin strands Isn't it So that one is Dalam bentuk yang sangat Tidak dapat dinampak Yang very difficult to see Itu ialah berbenang yang halus Dipanggil kromatid But it's also Kromosom material Ok This goes to kromosom So Lepas tu kromatid Kromatid ialah bila kita nampak Sudah ada satu Berbenang itulah Yang benang-benang Yang X ini So bila nampak macam ni Sudah panggil Kromatid Dari sini ada dua kromatid Ok Kromatid yang dipegang Di tengah Itu ialah sentromia Nampak macam ni kan Jari macam mana nak Macam ni lah X lah ya So ini dua kromatid Ya Guru kromatid Yang dipegang Di bahagian tengah Panggil sentromia So kromosom Ialah satu bahagian Satu istilah yang general You can refer to The chromatin You can also referring To the chromatic Ok That is a general term Ok Sudah jawapan ya Banyak jawapan ya Banyak jawapan ni Semua jawap B Kebanyakannya jawap B Semua B Rasa semua pun boleh Semua B kot Ya Macam tak ada lain Oh ada satu yang lain Ok tak apa So B nya banyak So mestilah B kan Ok tengok dulu Ok ini Betul Ya Sayok My murid-murid sudah faham ya Already very very good Ok this is how to Ok soalan ni akan menjadi Lebih susah ya Ok let's try Soalan dua Yang mana kan Antara peringkat Cell cycle ini Atau kita Cell ni Tidak berlaku Semasa mitosis Tidak berlaku Tidak berlaku ya Semasa mitosis Maksudnya cari yang Meiosis lah Jangan cari yang mitosis Yang mana itu Bukan mitosis punya Ok So tengok ABCD Yang mana tak mungkin Berlaku Semasa mitosis Yang mana tak mungkin Berlaku Semasa mitosis Ok saya tunggu jawapan dulu Tunggu jawapan daripada Murid-murid Fikir dulu Selak-selak buku Ok Fikir balik Apa yang tadi saya Cuba terangkan Which one does not happen You cannot find it in mitosis Peringkat yang mana tu Ok ada komen Ada apa lagi soalan tak Oh sudah ada jawapan ya Dah ada jawapan B Ha Ha Jawapan yes Does not happen during mitosis Ha ramai jawapan B ya Ui pandai ya Betul Ui betul lah Betul Budak-budak Soalnya budak-budak tak perlu juga Tusion Sudah sangat pandai Ok namai You can always get better Yes Betul Sebab you can see Two by two Itu ialah untuk apa Meiosis Ha Bukan mitosis Two by two is Meiosis Yes Easy right Question still consider easy lah Ok Let's go to next one Soalan tiga Ada masa ya Ok this Sel tiga menunjukkan satu Sel deployed Dia akan menjalani Sel Pembahagian sel melalui Meiosis Look at the keywords Ok Underline the keywords Ini meiosis So yang mana Antara peringkat berikut ya Tidak merupakan satu peringkat dalam meiosis Which one You will never find in meiosis You tak akan nampak ini dalam meiosis Dalam sel ni Sel ni Kira dulu berapa kromosom Kira dulu berapa kromosom Ada Tempat kan Ok Alright Apa jawapannya untuk soalan tiga Ada jawapan apa untuk soalan tiga Semua pandai Ya betul Semua ramai pandai So yang mana Keyword is meiosis Yes Meiosis So ingat profis Profis apa jadi dalam profis Ok Satu You become two like that Ok Lepas tu You have crossing over We call it Pita silang Lepas tu Dia akan susun Ada jawapan ni banyak A atau C kan Tidak Ada A ada C Ini susah T kan Soalan ni susah sikit Ada banyak Ok Ada banyak A oh Wah ini Banyak A Tapi ada yang C pula Ada jawapan lain tak B atau D ada tak B ada satu B pun ada B ada satu B ada satu Then lepas itu C ada satu Yang lain tu tak ada D tak ada Ok 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 jawapannya Berapakah bilangan Komosor yang normal Ok so di sini Normalnya Kamu tengok Dahulu Zainul Zainul Sarif Tengok dulu Indok Yang dia tunjukkan Sel ini This is indok Indok maksudnya ada Empat So 2N Is 4 2N Is 4 Ok So dalam Peringkat ini Yang Tak mungkin Berlaku ialah Di mana Dia akan Tetap Sel itu Yang You look at The shape also The chromosome dia Mesti sudah Menjadi apa Dia sudah jadi 2 at the end of it Tapi kita tak tahu Yang mana peringkat tau Kita tak tahu Di mana peringkat itu Yang Yang sama ada Metaphase ke Metaphasa Profasa Yang mana kita Kita Dia tak Kita tak beritahu Tapi cuma Fikirkan Yang mana Dia tak mungkin Jadi macam ini Ok ada jawapan yang Macam B C Banyak Ok so Tricky question Yes Tricky question Yes You have to really understand So jawapannya ialah Ok takpe Saya bagi jawapan dulu Baru saya terangkan Boleh? Ok Saya bagi jawapan dulu Yang tak mungkin ialah Kena hati-hati Betul Sebab Ok bagi jawapan dulu lah Ok Jawapannya ialah C Ok betul Aimanuddin Aliuddin Ha betul YX Tan Ya Kenapa C Ok Mula-mula kita tengok dulu Eh boleh jadi ke tak Now You're not right lah Ok takpe Saya buat macam ni Ini tak boleh ya Tak boleh tulis takpelah Ok saya pakai jari lah Sebab ini Ada masalah dengan skrin ni So kalau satu Ialah indok Bila dia nak membahagi Dia mesti Replicate So your A is correct When you want Your pro face will be like this Pro fasa 1 ialah A A menunjukkan pro fasa 1 Ok Akan menjadi pro fasa 1 ialah A Ok lepas itu macam tu Ingat tak kalau Meta fasa 1 Dia akan 2 by 2 2 by 2 Nah B itulah B itu ialah meta fasa 1 Ok A ialah pro fasa 1 B ialah meta fasa 1 Meta fasa 1 Ok now Let's say like this already ya B ya Sekarang dia akan split Bila dia split jadi 2 Maksudnya sel Sel yang akan ada ialah 2 dengan 2 sahaja 2 dengan 2 sahaja Ok tengok C Adakah mungkin Ada 4 sel 4 kromosom yang akan Line up macam itu Adakah mungkin Ini sebenarnya ialah Mitosis Kalau dia line up dalam 1 baris Itu ialah mitosis Ingat tak Ok you notice lah Remember you learn your mitosis Earlier on You cannot have 2 by 2 You have 1 line If your original cell Is 4 kromosom Maka Di meta fasa pun akan 4 sebaris Itu ialah mitosis So C ialah mitosis C bukan meosis Kalau dia nak Berpisah Ok Di peringkat meosis 2 Meta fasa itu Meta fasa 2 Dia akan 2 sahaja You tak akan nampak 4 Di situ Kalau nak You want to draw for The meta fasa 2 Dia hanya ada 2 sahaja 2 sahaja Sebab sudah split menjadi 2 So your C is actually Mitosis So you're not going to get 4 in a row Ok So D Betul lah Ada akhirnya Pada akhir Telofasa 1 You akan dapat bentuk macam ini Dalam 1 cell ada 2 Ok So tanya kepada Yang Menjawab C lah Ok Zaino Zaino ada soalan ni lah Zaino ada soalan Berapakah bilangan kromosom Yang normal selepas perseniawaan Ok So untuk manusia ke Kalau manusia Dia mesti balik kepada Diploid lah Selepas perseniawaan Dia akan menghasilkan 46 Sebab sperma Membawa 23 Ovum akan membawa 23 Bila digabungkan balik Kita akan dapat 46 Ok I'm Manudin Ok Tanya betul ya Ok Jawapan anda betul Ok let's go to soalan 4 Kita ada masa lagi Lagi 5 minit Ok So mungkin tak sempat semua Ok So Satu One stage of mitosis Ok now Sekarang What is the number of Chromosom found in each Deploid cell of the plant So sekarang Kita nampak Dia tengah membahagi It's already dividing But if it's dividing What is the original Cari balik yang original Cari balik yang original Kena pergi balik lah Ini ialah fasa apa Ini fasa apa Bagi jawapan dulu Yang ini sudah split macam ni Separuh jalan Dia sudah pergi ke Selle yang bertentangan Ini ialah fasa apa Fasa apa Ok ada fasa apa Ok jawapannya Jawapannya Ada 4 Jawapannya ada 8 Ok how many chromosome This is actually Enafasa Ok Enafasa Sebab dia sudah split Kalau metafasa Dia susun Dia belum split Metafasa Is still to see the X X Dia ada 4 X kat tengah-tengah tu X X X Tapi sekarang Sudah separuh 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 So now It's actually You see It's splitting already Dan setiap Satu belah Dapat 4 Chromosom Bukan half Bila sudah split Your Chromatic Akan berfungsi Sebagai Chromosom yang Betul So one Chromatic Is considered As one Chromosom Once you split It's considered As one Chromosom So sekarang Kita cantum balik Macam sekarang Sudah tengah split So kita cantum balik Kita dapat berapa Chromosom Kita dapat berapa Chromosom Kita dapat Chromosom Kita cantum balik Kita dapat 4 kat tengah So this is Your diploid Because it's mitosis Yang kita tengok Ini mitosis Mitosis sangat senang What you see Is what you get You kira berapa Di situ Itulah bilangan Diploid dia Ok Yang lebih Susah Ialah Meiosis Meiosis tu Mungkin you kata Nak tengok balik Itu adalah 2 ke Atau 8 ke Ok But this is mitosis Very easy You see You count Chromosom This is actually The number Chromosom Ok So you akan Cantum balik Sebab ini Sekarang macam Seperti-seperti You cantum balik Dia memang 4 juga So jawapannya Ialah B lah 4 Betul Ya ramai Dah betul Yes What you see Is what you get Senang nak ingat You nampak Sel mitosis You kira berapa Itu ialah Diplod dia Itu sahaja Alright Let's go to One more Ada masa lagi sikit So three stages Ini ialah Soalan yang Apa Syukur sikit lah So nak bagi nama lah Dia punya stage itu Lmn Ok Lmn Lmn Kita boleh Lajak sikit 5 minit kot Boleh kan Boleh Ok Ok Give me the names Ok Takpe Salah Takpe Yang paling penting Anda belajar Ya Anda belajar Anda tahu Macam mana nak kira Bilangan Chromosom Senang Kalau nak mitosis Apa yang you nampak Itulah bilangan dia Ok Bila dia split pun Jangan ingat Dia jadi separuh Dia tak separuh Ok You just add back You can write the number Ok let's look at this one first This is mitosis Ok ingat dulu lah Apa itu mitosis ke meiosis Mitosis Ok so L is what Dia tulis ni Dia tulis L nampak L pro phase Ana phase Ok cepat sikit lah L pro phase betul Pandai Ana phase Sudah split is Ana phase Then Meta phase Betul Bila susun macam ni Sebaris is Meta phase Ok Soalan seterusnya Describe the behavior Okay Behavior To talk about the chromosome only Don't talk about the Bebenang gelendong Tak payah sebut sentrial Tak payah sebut yang lain-lain Apa yang berlaku Di mana chromosome ni Tersusun Itu yang penting Bila you cakap Ok So first of all For L Chromosom will condense Dia akan menebal Dia akan Memendek Dan menjadi lebih tebal Nampak dengan jelas Tightly coil Dan setiap Chromosom nampak Macam dua Chromati ikat Bersama-sama Pada centromia Ok that is Perlakuan Chromosom Semasa Pro fasa Ok untuk Meta fasa Sorry Ana fasa Ana fasa Ya betul Cerita tentang Chromosom sahaja Fanida betul Cikgu pandai Cikgu letak semua tu Keyword nanti Murid-murid senang Nak proses Ya betul Very good So Terima kasih ya Ana fasa Split Always remember Ana fasa Is splitting Sister chromatic Separate You nampak Dia sudah cari separoh Ya satu Strand pergi sini Satu lagi Benang pergi sana So Chromatic kembar Berpisah At the centromia Bergerak ke kutuk Yang bertentangan Ok So for the English You just read lah For the BM I will I will read Ok So N Ini ialah Meta fasa You nampak Dia bersusun The chromosomes Are arranged So here Don't say homolog Bila Tentang mitosis Jangan sebut Homolog at all Jangan sebut homolog Homolog Anda sebut Masa meiosis sahaja Ok So chromosomes Akan arrange At the Metaphase plate Maksudnya Tersusun pada Satah Katolistiwa Di mana Ada dua Chromatic Terikat kepada Centromia Ok Ok Let's go on to Two more questions Soalan enam Ok Cell undergoing Cell division Ok Macam ni Ok nampak ya Right betul Ok ada tak Belumlah soalan Tak ada Ok Navel the structures Label P, Q and R Ini senang lah ya Ini sangat senang L P tu apa Apa yang you nampak sana P apa Q tu apa R tu apa Hmm Senang Yes Ok Betul Metosis Don't talk about Homolog Betul Cikgu Fanita Thank you Ok apakah Struktor yang Boleh P, Q dan R tu P tu apa Bagi nama Saja struktor dia P sila jawab Gentian Gelentong Yes Gentian Gelentong Is called Spindlefiber In English Ok Q tu apa Ha Q ialah Central Betul Ok Yunci Eng Yunci Ok This is Centriol And then Centromia Yang tengah-tengah tu Kamu mungkin tak nampak Dengan jelas Dia menunjuk kepada Bagian yang tengah tu Ok That's the centromia Alright Good Now next question Name the type of cell division When you see this And what is the stage So cell division means You either talk about It's mitosis Or meiosis Their stage is talking about The whatever fasa lah Anafasa Telofasa And whatever Ok Give your The jawapan untuk Type of cell division And the stage Peringkat Nampak agaknya Nampak macam ini Ialah apa Ok Meiosis Ada jawapan Meiosis Lepas tu Stage dia ialah Metafasa Nampak Ok Nampak Metafasa Ok Ha Ini tricky sikit lah Meiosis betul Meiosis betul Ok Tapi Jawapan bukan Metafasa Ha Agaknya kenapa Bukan metafasa Profasa Satu Bukan metafasa Satu Profasa Satu Ya Agaknya kenapa Ha Cikgu-Cikgu boleh beri pendapat tak Mungkin tahu lah Cikgu tak nak cakap je Ha Mesti tahu Ha Nampak tak Ha Nampak Mesti Sebab Kalau profasa Satu Nampak dah Dia Dia macam Belum lagi apa Belum apa lagi Ya Murid-murid nampak tak Dia macam Bersilang Tapi dia belum Apa Belum Menjalani Pindah silang Nampak tak Segmentnya Tak ada Bertukar warna Betul tak Dia bukan Metafasa Sebab Ha Nampak dia Belum Bertukar Segment Okey Dia macam Susun je Susun je Okey Profase one Kalau Sudah Metafasa Maksudnya Proses itu Sudah Berlaku Di mana Yang bahagian hitam tu Dah pergi ke putih Yang putih dah pergi hitam tu Nampak dengan jelas Kan Okey Itu mungkin Metafasa So sekarang Profasa Okey apa sebabnya Two explanation Berikan sebab Two explanation Kenapa dia Dan mungkin dia Cara dia Apa susun tu Belum lagi di tengah-tengah Kan Nampak tak Dia secara masih Macam random Dia bukan di satah Satah tengah-tengah ke belum Terpulang kepada Saya rasa Interpretasi lah ya Tapi saya rasa Ini lebih sesuai Untuk Profasa satu Sebab dia belum lagi Menjalani Dia sinapsis sahaja Dia belum lagi Menjalani Pindah silang Okey Yes Okey So Homologus chromosome Form tetrad You can see They come back They cari macam ni Dia sinapsis Sinapsis occurs Dia sekarang Berpartner macam ni Okey Dan ready nak Pindah silang So that's why It's Profase one Dan lagi satu Crossing over Okey berlaku di sini Akan berlaku di sini Tapi belum lagi lah ya Dia akan mula Untuk berlaku Tapi dia tak nampak Dia bertukar lagi Okey So it's Profase one Kalau nampak jelas Yang sudah macam tu Tukar dia Okey Then you can write them Metaphase Ada soalan Encik Kucong Tak ada soalan Daripada Syiki Encik Goh Nak tanya Bagi meiosis Ada interface Atau tidak Okey Sebenarnya interface Itu Ialah Masuk di dalam Bahagian Kita Sel So kalau kita Cakap tentang Mitosis Atau meiosis Kita akan We are talking about Profase Anaphase Profase Anaphase Sorry Profase Metaphase Anaphase Telophase We are talking about The proper Cell division Yang interface Itu Almost about 90% of the time Itu merupakan Kita The whole thing Is kita Kita cell lah So bila kita Cakap tentang Mitosis Atau meiosis Ini merujuk kepada Event Ataupun peristiwa Peristiwa yang berlaku Yang selepas Itulah Ingat tak Itu apa Fasa S satu Fasa G Fasa G satu Fasa S Dan Fasa G dua That one Is your Preparation When we talk about Meiosis And mitosis It's talking about The M phase Yes Cikgu Fanita Thank you very much It's called The M phase So M phase Is actually The cell Division proper Di mana You akan nampak Chromosom tu Berjalan sini Sana Bergerak Sini Sana That one Is actually The mitosis And meiosis Okay So when you talk About mitosis We don't Put in your Interface Interface Ialah Fasa Persediaan Untuk Pembahagian Okay I hope That answers The question So actually When you talk About mitosis You do not Talk about Interface Yes This one You talk About Proface Metaphase Anaphase And Telophase Okay Thank you Cikgu Fanita Banyak membantu Di sini Boleh berikan Penerangan Yang jelas Supaya murid Boleh ingat Okay Soalan terakhir So this Cells Show two cells Sekarang boleh nampak Side by side Senang sikit When you see Ini macam Butterfly Macam anda nampak Sayap-sayap Ada dua Macam X shape Yang cell B Ini dia single Single strand Yang cell A Dia double strand Okay Welcome Cici Complete the table Below with the Aspect about cell A And cell B Okay So now Okay Ambil sedikit masa Alright Try to Fill in Apa itu Type of cell Division Type of cell That means When you talk about Type of cell division It's talk about Mitosis or meiosis sahaja Jangan bagi stage Stage itu soalan yang kedua Stage itu peringkat Peringkat baru cakap Anafasa Metaphasa itulah So type is either Mitosis or meiosis Okay Stage peringkat itu Bila anda cakap Tentang meiosis Mesti ya Jangan lupa Ialah satu atau dua Jangan letak Profasa sahaja Salah Sebab dalam meiosis Ada profasa satu Dan profasa dua Sama juga Metaphasa Mesti ada satu Atau dua Okay Right Chromosomal behavior Ini panjang sikit lah Okay let's try Meiosis Okay Yunci Meiosis is for which one You have to write down The cell lah Then only we know which one A meiosis B mitosis Okay tengok Right Betul Yes Betul 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 So how Very simple I said two by two Okay Like that two by two Dia akan split macam tu Alright That is the That's what Sudam Meiosis Okay Tapi untuk mitosis Ini boleh juga Ini boleh jadi Okay sorry ya Ni saya dah bagi jawapan Stage of same Cell by division And of phase one Okay Sebab dia Two by two Dia macam Masih dalam Homolog Berpisah Homolognya berpisah Okay yang kedua Ini cell B Stage apa Cell B stage apa Mingli Ah sorry Mingli Chong Mingli Yes Ada anafasa It can also be anafasa dua Kalau dia ialah Meiosis Tapi jarang lah Dia bagi satu mitosis Satu meiosis Biasanya untuk soalan macam ni Dia akan bagi satu Contoh yang berbeza Okay one is mitosis One is meiosis Okay next one Betul ya Anafasa Then what about Chromosomal behavior How you going to talk about The first one Cell A How you describe The perlakuan kromosom Panjang sikit kan Okay saya type lah Homologus kromosom Remember to use the word Homologus kromosom Separate Berpisah Dan bergerak Ke kutub sel Yang bertentangan Okay Untuk cell B pula Untuk cell B pula Senang sikit Ubah sikit saja Ubah sikit saja A kromosom Homolog berpisah Okay B kromatik Kembah berpisah Betul You talk about The sister kromatik Yang berpisah Yes Separate and move To the opposite Post Yang lain-lain semua sama Cuma apa yang berpisah Ialah berbeza Jadi jangan lupa Gunakan istilah yang betul Kalau meiosis Mesti cakap Homologus kromosom Atau kromosom homolog Kalau mitosis Mesti cakap Sister kromatik Atau Kromatik kembah Yang berpisah Okay Right Ada apa soalan Saya rasa Saya sudah ambil masa I have prepared Seven questions And then I have So far finish it Okay So terima kasih Banyak-banyak Kepada murid-murid Yang menonton Kelas ulang kaji ini Harap telah mendapat Manfaat So kalau ada Sebarang Persoalannya Boleh Typekan Kalau Comment Untuk video Ataupun pergi terus Kepada email Boleh terus email Kepada saya Okay So Academy YouTuber Dan bagi dia punya Slogannya Bermulanya Percuma Selamatnya Percuma Okay So begitu sahajalah So saya paskan balik Kepada Cikgu Anizan Terima kasih Semua Terima kasih Cikgu Anizan Okay Terima kasih Cikgu Chong Okay Jadi sebelum itu Kita minta Cikgu Ilani Bagi Kod yang terakhir Okay Jadi kod yang terakhir adalah Lapan Lapan Okay Jadi dah selesai Empat kod kita Okay Jadi Keempat-empat kod Telah pun diberikan Jadi Sebagai Tanda penghargaan Kepada Cikgu Chong Pada malam ini Jadi Tolong tutup Ruangan chat Dan sila Subscribe Bagi yang belum Subscribe channel Cikgu Chong Dengan cara Menekan butang merah Di channel Cikgu Chong Okay Sebagai tanda Sokongan Dan terima kasih Di atas penerangan Cikgu Chong Yang panjang Lebak itu Jadi Jangan lupa Untuk klik share Dan tekan butang Loceng Jadi kalau sudah Berbuat demikian Kamu type Dan pada ruangan chat Okay Kemudian Cikgu akan Pastekan link Sijil Okay Okay Typekan done sekarang Okay Untuk yang belum Subscribe lagi Okay Jika Juga diingatkan Semua Kelas online Percuma ini Boleh ditonton Semula Okay Melalui link Channel Cikgu Chong Okay Atau link yang disediakan Di portal IU Jadi sila Layari www.academyyoutuber.com Untuk mendapatkan info Terkini dan Jadual Kelas Tuisyen Percuma ini Jadi jom Kongsikan portal IU ini Kepada rakan-rakan Anda di luar sana Dan guru-guru Di seluruh Malaysia Jadi Sebelum kita Berakhir Cikgu Ilani Ada apa-apa Nak diperkatakan Sebelum kita Berakhir Okay Jadi Jangan lupa Untuk Isikan Link Kod Kredit Jangan lupa Dengan Username Ada username Okay Cikgu Boleh naikkan Untuk username Cikgu Chong Okay Lepas tu Jangan lupa Kumpul Kredit Boleh tebus Hadiah Okay Dan jangan lupa juga Pastinya Minggu depan Hari Isnat Kita tengok Cikgu mana Yang akan beraksi Okay Saya Lepaskan Pada Rakan lain Okay Cikgu Salah Siah Ada apa-apa nak Perkatakan Cikgu Salah Siah Buka mic Cikgu Salah Siah Okay Okay Tahniah Anak-anak hebat Terus bersama kami Cikgu doakan Yang baik-baik Untuk awak semua Bye Okay Jadi Semoga Kita semua Mendapat manfaat Daripada Kelas-kelas Yang dijalankan Cikgu Cikgu Anizal Code yang keempat Dah bagi Code yang keempat Code yang keempat Sudah bagi Code yang keempat Sudah bagi tadi 8 Okay Okay Jadi semoga Pelajar semua Mendapat manfaat Daripada kelas-kelas Yang dijalankan Ingat ya Hashtag Bermula Percuma Selamanya Percuma InsyaAllah Jadi Sekian sahaja Assalamualaikum Dan selamat malam Bye-bye Jumpa lagi Minggu depan Wow Banyaknya hadiah menarik Menanti anda Wah Kini Akademi YouTuber Mengambil inisiatif baru Di mana Memberikan hadiah-hadiah ini Secara Percuma Ya Percuma Kepada anda Semua Hmm Bagaimana caranya Dengan mengikuti Kelas tuition online Percuma Akademi YouTuber Sambil mengutip mata kredit Anda dapat Menukarkannya Dengan hadiah-hadiah Yang menarik ini Tunggu apa lagi Segalanya Percuma Yang lepaskan peluang tau Dah dapat banyak hadiah menarik Takkan nak lepaskan peluang Layari www.akademiyoutuber.com Sekarang Untuk maklumat lanjut Dibawakan kepada anda Oleh Akademi YouTuber Terima Franklin Teksting 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 Terima Phew Kajika Kajika Teksting Terima